Kepat Tanpa Terkena Macet Atas dasar itu, tiket kereta api selalu diburu masyarakat setiap tahun. Untuk lebaran tahun ini saja, PT Kereta Api Indonesia, KAI, selaku operator sudah menjual tiket mulai H90, terhitung sejak Senin. Tanggal 25 Februari tahun 2019 pukul 0, masyarakat sudah bisa memesan tiket kereta api untuk mudik lebaran. Mulai tanggal 25 Februari pukul 0, tiket sudah bisa dipesan. Kami ingin sampaikan tiket bisa didapatkan di semua channel yang biasa kami jual. Akan lebih baik calon penumpang memesannya di KAI Akses. Ujar Direktur Utama PT KAYE di Sukmoro di Jakarta, Minggu Tanggal 24 Februari tahun 2019 Titik Calon penumpang bisa melakukan pemesanan tiket di loket stasiun Fending Machine Mini Market, Kontakt Center KAI, atau secara online melalui website dan aplikasi KAI Akses. Cara pesan tiket online pun cukup mudah. Calon penumpang tinggal memilih stasiun keberangkatan. Stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang yang akan menggunakan layanan kereta. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM sejumlah bank yang terdaftar atau melalui minimarket. Setelah membayar, calon penumpang akan menerima bukti transaksi berisi kode booking. Data diri, dan data perjalanan untuk ditukarkan menjadi tiket KAI juga mewanti-wanti masyarakat agar membeli tiket lebaran di channel resmi KAI atau mitra resmi yang telah bekerja sama dengan KAI. Tujuannya untuk menghindari penipuan atau biaya jasa yang tidak wajar, kata Edi. Untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang saat melakukan pemesanan tiket, KAI telah menambah kapasitas bandwidth server. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi server down karena diakses calon penumpang secara bersamaan. Kami antisipasi server down dengan membesarkan sistem bandwidth 2x lipat jadi 400MB. Mudah-mudahan enggak ada gangguan. Kemampuan server kami tingkatkan juga, ucapnya. Kendati telah menjual tiket dari jauh-jauh hari. KAI membatasi penjualan. Per hari hanya ada 247.010 tiket yang dijual untuk musim lebaran tahun ini. Masyarakat pun perlu berlomba-lomba agar tak kehabisan tiket. Sebab, pada lebaran tahun ini KAI hanya akan mengoperasikan 356 kereta api reguler. Namun, jika animo masyarakat tinggi, KAI akan menambah 50 kereta lagi. Tambahan 50 kereta selama lebaran 2019 terdiri dari 27 eksekutif dan bisnis. 11 ekonomi non-PSO, 4 ekonomi PSO, dan 8 kereta yang memanfaatkan rangkaian IDOL. Namun, tiket kereta tambahan itu baru dapat dipesan mulai H60 lebaran. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.